Intro Baik lagi dengan gue Gian and welcome to What's On Biken dan kaesang Genflix Arrowolf akan main di pekan terakhir MPL Sebelum masuk ke kabar Arrowolf, buat kalian yang suka game dan movie Langsung aja kunjungin website kita di kincen.com Karena ada banyak pembahasan, review game, film, dan tentunya juga ada esports Nggak terasa Mobile Legends Pro League Season 4 akan segera menyelesaikan babak regular seasonnya Sisa satu minggu lagi untuk ke delapan tim mengumpulkan poin di ajang ini Banyak kejutan terjadi selama penyelenggaran babak ini Contohnya tim pria title runner up di musim sebelumnya harus berada di posisi terakhir kelas men Hal ini tentunya membuat kaget penggemar skena kompetitif Mobile Legends Pasalnya di musim sebelumnya mereka berhasil mendominasi semua turnamen Mobile Legends Melihat performa mereka selama babak regular season yang kurang maksimal Hal ini membuat manajemen Arrowolf memutuskan untuk mendatangkan seorang pelatih bernama Alfian Zozo Gusti Syahrial Dan berkat dari arahan sang pelatih, permainan Arrowolf dinilai lebih hidup Buktinya mereka bisa memecahkan win streak milik RRQ di minggu ke-7 lalu Namun sebelum MPL Season 4 dimulai, selain mengakusi si tim Lufre Mereka juga memperkenalkan Brandon, Biken, Kent, dan putra Presiden Republik Indonesia yaitu Kaesang Tapi hingga minggu ke-7 ini, kedua permain tersebut belum pernah diturunkan di babak regular season Berbeda dengan tim lainnya yang telah melakukan rotasi pemain Belum lama ini tersebar video streaming Marsha yang menyebut kalau dua pemain tersebut akan bermain di minggu ke-8 nanti Namun setelah dikonfirmasi kepada manajemen Arrowolf Mereka menjelaskan kalau kemungkinannya tuh sangat kecil untuk memainkan kedua pemain tersebut di minggu terakhir ini Walaupun kesempatan Arrowolf untuk melaju ke babak playoff sudah pupus Tapi setidaknya dengan kemunculan Kaesang dan Biken bisa mengurangi rasa kecewa para fans yang selalu mendukung mereka Kalian salah satu yang nungguin Kaesang dan Biken kan nih? Share pendapat kalian di kolom komentar bawah Ngomongin soal turnamen nih, buat kalian yang penasaran tim Free Fire dan PES Mana aja yang bakal ikut Piala Presiden Esports 2020 Buruan follow sosial medianya di at Piala Presiden Esports dan at ESPL.ID Biar kalian gak ketinggalan info terbaru Dan jika kalian suka sama video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifin tombol loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan informasi seru lainnya Oke cukup sekian untuk What's On kali ini, sampai jumpa di What's On berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax